Halo guys, kembali di channel Yandah Storyland Di video kali ini, Advin Agamendongeng sebuah film aventure berjudul Jim Buton and Luke The Engine Drift Yang didiris pada tahun 2018 Dan ke sana lama-lama, yuk menikmati alur ceritanya Berawal dari para bajak laut Will 13 yang tak sengaja menemukan keranjang kemambang Bajak laut tersebut mengambilnya dan menemukan bayi laki-laki di dalamnya Hal tersebut membuat bajak laut bahagia karena akan menjualnya ke Miss Grantoth yang belum jelas identitasnya Mereka mengirim bayi tersebut dengan menggunakan JNT Namun ternyata, alamat yang tertulis tidak terbaca yang membuat kurir JNT mengirimnya ke sebuah pulau bernama Morolan Pulau yang sangat kecil, di tengah lautan, dan hanya dihuni oleh 4 orang Yaitu Raja bernama Alphonse, Nyonyawas, Tuan Sleves, Lucas, dan Emma Yang merupakan kereta lokomotif uap kesayangannya Setelah mereka membuka paketnya, Nyonyawas sangat senang Karena isinya seorang bayi laki-laki Ia dengan senang hati akan mengasuh bayi tersebut Hari terus berjalan, bayi itu tumbuh menjadi anak setengah remaja Ia diberi nama Jim Buton Jim sangat akrab dengan Lucas, serta Emma Dimana, hampir setiap hari, mereka mengelilingi pulau dengan mengendari Emma Suatu hari, Jim pergi ke gudang rumah ibu angkatnya Nyonyawas Ia tak sengaja menjatuhkan rak lemari dan menemukan sebuah kotak yang merupakan tempatnya dulu Dikirim lewat tukang pos Di dalam kotak tersebut, Jim menemukan tulisan Web 13 Serta foto-foto waktu masih bayi Di sini, Jim mengetahui bahwa dirinya bukan asli kelahiran Morowen Jim pun langsung menghampiri Lucas untuk menanyakan dari mana dirinya berasal Namun, pada saat mau menanyakan Lucas mendapatkan panggilan dari Raja untuk menghadap kepadanya Di saat Lucas mengatap sang Raja, Raja menjelaskan masalah di Morowen Yaitu polusi dan kelebihan penduduk Ia juga mengatakan pendapatnya untuk mengusir Emma atau Jim Karena nantinya Jim akan berkeluarga dan tentu saja tidak ada tempat lagi di pulau kecil ini Hal tersebut membuat Lucas bingung Karena tidak mungkin untuk mengusir Jim yang masih kecil Serta di sisi lain, Emma adalah kereta kesayangannya Dan di abang kebumulannya, Lucas curhat kepada Nyonya Was Dan mengatakan kalau ia akan pergi meninggalkan Morowen bersama Emma Saat pembicaraan tersebut, tanpa disadari Jim diem dia menguping dan punya niat untuk ikut dengan Lucas Sore harinya, Jim mengambil Lucas dan Emma untuk ikut pergi bersamanya Walaupun Lucas melarangnya Namun Jim tetap maksa karena ia berpendapat mungkin saja itu bisa membantu Jim bertemu keluarga aslinya di luar sana Akhirnya, Lucas pun membiarkan Jim ikut pergi bersamanya Pada jam 12 malam, Jim pamit secara dimadimi kepada Nyonya Was yang sedang tertidur Kemudian, menghampiri Lucas dan Emma di termaga Dengan menggunakan Emma yang sudah dikasih pelampung atau gedepuk pisang biar kemambang Mereka pun mulai berlayar meninggalkan pulau kecil Morowen Saat di tengah lautan, mereka mendapat masalah besar Yaitu, datangnya badai besar Badan Emma tak stabil membuat Jim terjatuh Di saat ini juga, ombak besar muncul membuat Lucas bergegas menyelamatkan Jim Akhirnya, Jim berhasil kembali ke Emma Namun sayangnya, mereka tersapu oleh ombak besar Di pagi harinya, mereka masih hidup dan terdampar di sebuah daratan yang disebut sebagai Mandala Sebuah negara fiksi yang terinspirasi oleh Chinas Jim dan Lucas bergegas membersihkan Emma dari sampah Namun di sini, Jim tak sengaja menemukan surat tolol botol Yang isinya tentang putri bernama Lizzie yang diculik oleh sebuah naga Namun surat tersebut kurang lengkap karena ada bagian yang tak tertulis Setelah itu, mereka meluncur ke Kaisar Mandala untuk bertemu Kaisar Di saat mereka memasuki wilayah perkotaan Mandala Lucas dan Jim terkesan dengan keunikan rakyatnya Yang punya anak bertumbuh kecil serta masih banyak lainnya Setiap di depan istana, Jim melihat poster putri Kaisar bernama Lizzie yang hilang Menyedari kalau surat yang ia temukan berasal dari putri Kaisar Jim berniat untuk menemui Kaisar untuk membantu mencari Lizzie Namun mereka malah dihalang oleh penjaga kerajaan dan mengatakan bahwa Kaisar tidak bisa bertemu dengan siapapun Setelah itu, datanglah Ping Pong yang merupakan pelayan ke Kaisaran Ping Pong menyukukan Jim dan Lucas masakan yang lezat Seperti temblek saus tiram, nyamur rica-rica, dan belalang goreng Sambil menyemil belalang goreng, Ping Pong menjelaskan bahwa tidak ada lagi orang yang mau membahas tentang hilangnya Lizzie Karena sang Kaisar sendiri sudah bersumpah untuk tetap diam dan tidak akan bicara sampai Lizzie ditemukan Setelah Ping Pong pergi, Jim dan Lucas yang mempunyai keinginan mencari Lizzie Langsung memaksa penjaga untuk masuk ke dalam istana Kemudian muncul prajurit Kaisar yang membuat Jim dan Lucas masuk ke dalam istana Di sini mereka bertemu para hakim kerajaan yang tetap tak memperbolehkan Jim dan Lucas bertemu Kaisar Mereka juga menyuruh prajurit untuk menyerang Lucas Hal itu membuat Lucas sewot kemudian memutuskan untuk menghajar prajurit tersebut Di saat Lucas sedang asik-asiknya menempiling prajurit Jim disandra oleh para hakim Dalam kemudian sang Kaisar pun muncul lalu menangkap para hakim yang berpilaku kasar Lucas dan Jim lalu menawarkan dirinya untuk mencari putri Lizzie Di sini Ping Pong menjelaskan bahwa Lizzie tiba-tiba menghilang lalu meninggalkan sebuah surat botol di sungai kuning Dimana surat tersebut adalah sambungan dari surat yang Jim temukan di pantai Setelah kedua surat itu digabungkan Jim baru bisa menerangkan bahwa Lizzie diculik oleh bajak laut Will 13 Lalu dijual komis Grand Thoth di kota Naga yang terletak di daerah Sorowland Untuk mengetahui letak kota Naga Kaisar menyediakan orang-orang bijaksana yang berwawasan luas Dan menjelaskan bahwa mereka harus melewati hutan seribu kejaiban Lembah senja dengan suara menyeramkan dan cermin gurun Walaupun banyak rintangan yang harus mereka lewati Jim dan Lucas tetap bersedia untuk membantu Kaisar menemukan Lizzie Selesai itu Lucas, Jim dan Emma berangkat ke kota Naga Selama perjalanan mereka bertiga berhasil melewati hutan seribu kejaiban Dan selanjutnya mereka harus melewati jalan sempit lembah senja Di antara dua dinding batu tinggi Karena jalannya sempit dan memanjang Suara yang Jim dan Lucas keluarkan bisa memantul dan terus menggema Gak mau lama-lama mereka memutuskan untuk melewati jalan tersebut Di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba dinding batu mulai runtuh Lucas segera mempercepat Emma dengan menekan tombol darurat Dan dengan kecepatan 12 kg per detik Akhirnya mereka berhasil lolos dari lembah senja tersebut Setelah lolos masalah baru pun datang Dimana mesin Emma sedikit ngeblank karena pistonnya rusak Jim terpaksa harus masuk ke dalam mesin penuh air untuk melonggarkan skrupnya Setelah beberapa menit gak muncul Akhirnya Jim menenggak dan berhasil melonggarkan skrupnya Kini Emma pun kembali normal dan melanjutkan perjalanannya Karena cukup jauh saat melewati gurun cermin Emma tak bisa berjalan karena airnya mengering Mereka pun tidak tahu harus bagaimana Di sini Jim merasakan Fata Morgana dan berimajinasi melihat tobrut Ia langsung mendekat ke... Namun Lucas langsung menahannya karena Jim sedang berimajinasi Pasrah dengan keadaan Akhirnya datanglah kakek-kakek dengan tubuh yang besar Namun saat merekat Tubuhnya nyusut dan mengecil Ternyata kakek tersebut membunyai kelainan raksasa tiruan Jika kebanyakan orang dari jauh terlihat kecil Maka tidak dengan kakek ini Yang dari kejauhan malah terlihat sangat besar Sang kakek juga mengenalkan dirinya sebagai Turtur Setelah itu Turtur mengajak Lucas dan Jim ke rumahnya Yang kebetulan sekali banyak air di sana Untuk bahan bakar Emma Sebelum melanjutkan perjalanan Jim, Lucas dan Emma bermalam di rumah Turtur Dengan disuguhkan makanan enak-enak Serta bakar-bakaran Untuk mendinginkan tubuh Di pagi harinya Mereka melanjutkan perjalanannya ke Sorolen Turtur juga membantu mereka Dengan menuntunya ke Karang Hitam Sorolen Tempat yang gelap Serta bisa mebekukan apapun Dalam Karang Hitam Mereka harus melewati jalan kecil setapak Dan terowongan yang sangat gelap Karena sangat gelap Emma hilang arah Dan menyungsep di tengah perjalanan Kini suasananya menjadi sangat epic Mereka bingung harus ngapain Jim yang suka minum susu murni Akhirnya nemu ide dengan menyuruh Emma Untuk bersiul sekeras mungkin Lalu uap yang dihasilkan dari Emma Menjadi salju Serta bisa membuat jalannya sedikit terlihat Dengan telaten dan percaya Akhirnya mereka berhasil melewati Karang Hitam Dan tiba di tanah seribu gunung berapi Karena banyaknya letupan lava Jim dan Lucas berlindung di dalam sebuah lubang Dimana mereka ini bertemu dengan Nepomuk seekor naga setengah kudanil Karena bentuknya yang tidak terlalu menyeramkan Menjadikan Nepomuk minder Dan memilih hidup jauh dari naga-naga lainnya Bahkan Nepomuk juga tidak bisa Menyeburkan api dari mulutnya Untuk membakar gunung berapi Lucas dengan senang hati Memperbaiki mesin pembakar gunung Berapi dan berhasil membuatnya Nyala kembali Untuk mengungkapkan terima kasihnya Nepomuk memberikan batu barah ke Lucas Dan kebetulan sekali Batu barah Emma hampir habis Nepomuk juga menunjukkan kota naga Namun yang bisa masuk ke dalam sana Hanyalah naga sejati Mengetahui hal itu Lucas dan Jim pun mendekorasi Emma Menjadi naga Dengan dibantu oleh Nepomuk Setelah selesai mendekor Emma Mereka melanjutkan perjalanannya Ke kota naga Dengan kecepatan 200 gram per detik Akhirnya mereka sampai di kota naga Setelah masuk ke dalamnya Mereka menemukan tulisan Grand Tord Yang merupakan tujuan utama mereka Tak mempikir panjang Lucas dan Jim pun langsung masuk ke ruangan itu Dan mendapati seekor naga Yang ternyata itu adalah Grand Tord sendiri Ia main sekolah-sekolahan Dengan anak-anak korban penculikan Wild 13 termasuk putri Lizzie Di saat Grand Tord Menghajar murid-muridnya Karena diajari susah Jim langsung mengetikan Grand Tord Dia juga sengaja mencuri perhatian Grand Tord Agar si Lizzie dapat bebas Dan membebaskan yang lainnya Setelah itu Jim menerpil kasemata Grand Tord Membuat Grand Tord marah Kemudian Lucas dan Emma datang Dengan menabrakkan Grand Tord hingga pinsan Sebelum meninggalkan kota naga Mereka berniat mengikat Grand Tord Lalu membawanya ke Kaisar Mandala Setelah itu Lucas dan Jim Membawa anak-anak keluar dari kota naga Secara diam-diam Walaupun ada satu ekor naga Yang mengerjarnya Mereka berhasil lolos Dan kembali ke Mandala Lewat sungai kuning Sesampai di Mandala Lizzie dipertemukan Kaisar Dan menjadikan Kaisar Mau ngomong kembali Untuk mengucapkan banyak terima kasih Lizzie ingin menikah dengan Jim Setelah dewasa nanti Setelah itu mereka menemui Grand Tord Yang sekarang sedang sekarat Grand Tord mengatakan Kalau dirinya akan tertidur lelap Dan akan bangun setahun kemudian Dengan bentuk yang baru Di detik-detik terakhirnya Jim menanyakan satu pertanyaan Yaitu gimana caranya Kembali ke Morrowland Grim Tord menunjukkannya Ia juga memberitahu tempat pulau terapung Yang bisa digunakan Lucas Untuk tempat tinggal Emma Setelah itu Grand Tord bercahaya Dan menjadi debu emas Dengan jawaban Grand Tord tersebut Akhirnya Lucas dan Jim kembali ke Morrowland Dengan diantar oleh Kaisar Mandala Kebahagiaan Nyonyawas pun muncul Saat melihat Lucas dan Jim kembali Raja Alphonse juga meminta maaf Kepada Lucas karena telah mengusir Emma Lucas memberikan pulau apung Untuk menambah-nambah pulau Morrowland Selama satu minggu Kaisar dan Lisi tinggal di Morrowland Sehingga akhirnya Mereka kembali ke Mandala Pada suatu hari Lucas menunjukkan sesuatu kepada Jim Yaitu kereta mini Yang diberi nama Molly Yang nantinya akan menjadi kereta Pribadi milik Jim Di iFilm Jim mengatakan kepada Lucas Bahwa ia tak perlu pergi mencari Keluarga aslinya Karena di Morrowland Adalah keluarga Jim Ya bener Film pun berakhir Oke guys itulah alur cita film Jim Buton and the Luke Angel Drift Semoga kalian terhibur dengan alur cita yang saya buahkan Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya Ataupun penyebutan nama Sekian dari yang dan sampai jumpa di video berikutnya Seleh buat untuk mencari Tahun Seleh buat Seleh buat Seleh buat Seleh pun